yo halo pak apa kabar balik lagi dengan saya Alfian disini jadi sesuai request teman-teman yang sudah teman-teman tinggalkan di kolom komentar aku akan menunjukkan bagaimana cara mendapatkan kuda tercepat di game DW8 ini pak ya sebelum aku menunjukkan bagaimana langkah-langkah saya untuk mendapatkan kuda tercepat di DW8 ini aku mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini pak ya jangan lupa dibantu untuk like share dan subscribe video ini oke hai oke sebelum kita masuk ke permainan sebelumnya aku mau jelasin dulu ya eh langkah-langkah apa dan bagaimana cara mendapatkan kuda tercepat di DW8 ini Pak ya jadi untuk langkah pertama kalian harus bermain di ambil mode ini Pak ya lalu kalian harus melakukan battle telah sebanyak 90 kali waduh kok banyak amat Bang 90 kali Iya jadi caranya seperti itu Pak tapi eh 90 pertempuran itu nggak harus selesaiin dalam satu waktu ya jadi kalian bisa bagi menjadi 30 30 30 30 jadi 30 pertempuran dikalikan 3 jadi seperti itu Pak ya Oke jadi nggak usah berlama-lama lagi aku akan menunjukkan gimana sih eh langkah-langkah untuk mendapatkan kuda ini jadi kita pertama masuk ke ambition mode ini Pak ya Nah jadi disini sebelumnya aku sudah bermain jadi aku continue aja ya kalau kalian belum baru pertama kali bermain di ambition mode kalian pilih new game Hai nah disini aku memakai karakter lubu ya Oh ya disini ini eh kalian bebas sih mau pakai karakter siapa aja jadi untuk mengganti karakter ke kan tombol start lalu pilih jeng officer ini ya Nah disini bebas sekalian ini karakter siapa aja disini aku pakai lubu karena apa kita coba biar cepat aja Pak Oke selanjutnya kalian eh ngobrol sama kuat-kuat ini di sebelah selatan ini ya atau lokasinya paling bawah di peta nah ini kita ngobrol di sini selanjutnya kalian pilih difficult atau tingkat kesulitan ya Nah disini aku saranin kalian pilih yang isi aja karena apa untuk awal-awal memang gampang banget Pak tapi lama-kelamaan tambah susah gitu Jadi kalau kalian pilih hard hard atau chaos atau normal lah katakan normal di awal memang gampang Pak ya tapi lama-kelamaan itu akan susah banget nah disini ini aku saranin kalian pilih isi aja jadi enggak ngaruh ya lalu selanjutnya disini kan ada empat pilihan battle Pak ah aku saranin kalian pilih yang ini di mana pertempuran ini kalian akan mendapatkan material nah disini kan ada tulisannya itu yang bertanda hijau material karena apa eh material ini berguna untuk upgrade ini ya barak kalian itu Hai Oke kita udah masuk ya Nah disini kalian langsung menuju ke general utamanya jawab siapa nih woi ya Jadi kalian langsung menuju ke woi aja nah gitu pak caranya jadi intinya enggak usah ini ya meskipun ada general yang lain kalian langsung menuju ke general utamanya jalan aja untuk menyelesaikan pertempuran itu Pak oke kita skip aja next nah setelah kalian menyelesaikan battle yang pertama tadi kalian jangan ini ya pilih yang return to camp ya jangan balik ke camp tapi langsung ke next battle jadi seterusnya seperti itu Pak kalian selesaikan selama 90 kali pertempuran Hai nah tapi enggak enggak harus dalam satu waktu kalian menyelesaikan 90 ya kalian bagi menjadi tiga jadi 30 battle karena jika setiap kali kalian menyelesaikan 30 battle nanti mendapatkan udah ya jadi seperti itu Pak Ayo kita next saja ya nah tetap kalian pilih yang material Oke ini pertempuran kedua Kalian langsung menuju ke Jendral utamanya Oke selesai ya Jadi seperti itu pak jarak Terus kalian lakukan selama sebanyak 30 pertempurannya Oke kita next battle Tapi disini aku skip aja ya Biar nggak terlalu lama pak Oke pak Aku udah nyelesain 29 battle Dan aku memasuki battle yang ke 30 ya Oke langsung kita next aja Aku pilih ini ya Yang material ya Oke langsung Oke kita menuju ke lokasi yang pertanda hijau Kita langsung menyelesaikan pertempuran ya Biar nggak lama-lama pak Nah ini dia Oh iya Jangan lupa ya Ketika kalian menemukan peti atau buji Kalian ambil aja Karena isinya itu material ya Oke berhasil ya Oke kita berhasil menyelesaikan pertempuran yang ke 30 Oke kita mendapatkan weapon ya Lumayan level 4 Oke nah kita sudah mendapatkan satu kuda hitam ya Jadi ini masih masih belum ini Yang kuda merah atau red hair ya Jadi ini salah satu kuda favoritnya Caw Caw ya Ya bukan salah satu sih Memang ini kuda hitam ini Kuda kesayangan Caw Caw Nah disitu ada keterangannya pak Caw Caw favorite horse Oke Nah next Nah disini Bebas sekalian mau menyelesaikan langsung Sampai ke 90 pertempuran atau Kembali ke camp ya Bebas atau kalian save aja Nah disini aku pilih save aja Oke disini aku skip lagi ya Aku akan menyelesaikan 30 yang kedua ya 30 battle yang kedua Jadi kita sudah menyelesaikan 30 battle pertama Mendapatkan kuda hitam ya Oke kita skip aja untuk videonya Biar gak terlalu lama pak ya Oke pak Aku sudah menyelesaikan pertempuran ke 59 ya Kali ini kita langsung masuk ke pertempuran yang ke 60 Jadi setelah kita memenangkan pertempuran ini Kita akan mendapatkan kuda sekali lagi ya Jadi ingat Kalian harus menyelesaikan 90 pertempuran Berturut-turut ya Tanpa harus kembali ke camp Oke kita langsung menuju ke lokasi Yang bertanda hijau aja Untuk mengalahkan unit commander ya Oke ini dia Oke sip Kita sudah menyelesaikan pertempuran yang ke 60 Oke kita mendapatkan senjata level 4 ya Oke kita sudah mendapatkan kuda yang kedua Jadi kuda putih ya Kalau gak salah kuda putih ini Biasanya dipakai macau ya Oke untuk abilitiesnya lumayan ya Ada sprint, shadow, sprint crude, dan sprint swimming Oke kita shift dulu Dan ingat ya Jangan kalian kembali ke camp Langsung ke next battle aja Oke disini aku skip aja Biar gak terlalu lama ya Oke pak Sekarang kita akan menuju ke pertempuran yang ke 90 ya Dimana pertempuran ini nanti Kita akan mendapatkan kuda tercepat ya Atau kuda milik lugu Oke langsung kita masuk Jadi ini pertempuran ini ya Penentuan ya Kira-kira berhasil apa enggak Karena jujur Aku belum pernah mencoba sih pak Karena aku membaca di website Kalau untuk mendapatkan kuda lugu ini Ini harus memenangkan sebanyak 90 kali pertempuran ya Di ambisi mode Oke kita langsung kalahkan Ini aja unit commander Oke berhasil Oke mudah-mudahan berhasil pak ya Oke kita next Dapat senjata level 4 Dan Oh Mantep Ternyata kita berhasil mendapatkannya pak ya Ini dia Kuda idaman Jadi dari semua seri dinasti warrior ini Ini kuda tercepat Namanya red hair Oke kita kembali ke camp Akhirnya Jadi Kurang lebih aku main selama 33 jam pak ya Oke kita mendapatkan beberapa pemain Oke kita cek Ya ini dia Oke Jadi seperti itu pak caranya Jadi Untuk mendapatkan red hair Disini aku ulangi ya Kalian masuk ke ambisi mode Lalu bermain sebanyak 90 kali berturut-turut Tanpa kembali ke camp Untuk 30 awal kita mendapatkan shadow runner Lalu di battle ke 60 kita mendapatkan hex mark Dan yang ke 90 baru kita mendapatkan red hair ini pak ya Jadi sekian dulu ya untuk video panduan kali ini Jadi selanjutnya aku akan menunjukkan bagaimana mendapatkan ultimate weapon atau senjata level 5 untuk setiap karakternya pak ya Jadi jangan lupa dibantu support untuk subscribe nya dan jangan lupa tinggalkan komentar kalian jika video panduan ini cukup membantu Jadi sampai jumpa di next video selanjutnya dan bye bye Sub indo by broth3rmax